Kalau kamu tidak bisa membuat amcar ini kesannya nyaman sekali didudukin, ya sudah berarti kamu laytimu nggak belek, itu aja. Nah sekarang untuk yang living room, kasusnya sama persis, jadi langsung aja saya langsung mainkan ke, ini hajiannya saya kurangi. Nah ini yang jadi masalah sih memang, salah satu yang jadi masalah adalah kalau nggak bisa balancing skylightnya dengan kamera, yang terjadi seperti ini. Kalian ngerasa nggak? Atau mungkin Kodino juga ngerasa bahwa bagian ini, rak TV ini, kesannya copot. Ini, ini, kesannya copot. Padahal harusnya antara sofa dengan ini, itu nggak kelihatan dampak. Seperti itu. Ya, jadi yang jadi masalah adalah karena memang lightingnya dipaksa terang, tapi kaedahnya salah. Kayak gitu. Kalau kamu pakai kaedah yang saya jelaskan tadi, pasti keren hasilnya. Depth-nya akan kerasa walaupun sofanya tetap posisinya. But anyway ya, saya nggak tahu ini mungkin permintaan klien atau apa. Jangan lupa ya, yang kemarin kamu di-review sama Mas Evan, belakang sofa ini nggak boleh kelihatan, ya. Nggak akan bagus. Kecuali kalau di sini memang ada kayak kredensanya atau tempat pajangannya, ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini, masalah ini kalau saya post pro pun pasti jelek. Hasilnya karena apa? Ini sama ini nggak ada depth-nya, ya. Seperti itu. Nah, ini kalau saya color balance. Nah, tetap nggak enak, ya. Tapi, sekali lagi, prinsipnya sama. Cuma itu, nggak ada lagi. Mau ruangan kayak apapun, virus kayaknya atau corona kayaknya dibiarkan 1.0, ya, kameranya yang di-boosting, baru kamu nyalakan lighting-nya pelan-pelan. Jadi, tentukan dulu primary lighting-mu yang mana. Jadi, yang ini saya nggak bisa, ini ya. Otak atik karena memang something wrong dengan lighting-nya, ya. Depth-nya hilang. Kalau technically lighting-nya, ya, yang juga harus dirubah, seperti yang saya jelaskan tadi, ya, tapi kalau yang ini, untuk fokus kameranya, ya, kamu otomatis, ini ya, kalau saya sih akan tak bikin lebih dekat lagi kameranya. Atau, sofanya tak tarik mundur sedikit, kameranya tak majuin. Diambil tengah-tengahnya, sofanya tak mundurin, jarak antara kamera dengan sofa ini, tak pepetin gitu. Masih ingat ya, kerjaanmu yang di bat 1 dulu, kan akhirnya kan cuman kelihatan kayak sandarannya, sama bantalnya. Seperti itu. Ini tipikal rumah-rumah di Indu banget, ini. Kelihatan banget. Yang membuat renderan kamu yang ini, amburadul, mungkin buat banyak orang, bagus ya. Cuma buat saya amburadul, karena flat, nggak ada depth-nya, karena semuanya di mid-tone. Padahal, ini harusnya bisa keren banget. Pokoknya gini, kalau kamu tidak bisa membuat amcar ini, kesannya nyaman sekali didudukin, ya sudah, berarti kamu lighting-mu nggak balance. Itu aja. Kalau, nggak exposure value sih, ya. Kalau mau F-numbernya, ya boleh lah, terserah ISO atau SATAN Speed, tapi zaman sekarang udah nggak pakai kayak gitu lagi lah. Kalau dulu kan pakai zaman saya, mulai sih, Vire, Arifin yang tahu mungkin ya, karena Arifin termasuk, nggak beda jauh, angkatannya sama saya. Nggak ada yang namanya EV dulu itu. Adanya ya F-number, Shutter Speed dengan ISO. Kalau sekarang sudah ada yang namanya EV, yaitu exposure value. Dan itu lebih mempermudah. Main itu aja. Kalau kalian dari grup-grup manapun, di Facebook, mengatakan, naikkan ISO-nya, jangan Shutter Speed-nya. Naikkan F-number-nya, jangan Shutter Speed-nya atau ISO-nya. Anyway, ini acara saya. Tembelek. kalau orang Surabaya ngomong. Bullshit. Nggak ada. Itu kalau real life, iya. Tapi kalau kamera, nggak. Kalau kamera di, apa, di, apa, renderan, nggak ada efeknya. Nggak beda. Ya, kayak gitu. Kalau real life, antara, apa, Shutter Speed yang kamu rubah dengan ISO, memang beda hasilnya. Terangnya beda, bursting light-nya beda. Ya. Tapi kalau kita bicara di 3D, nggak ada beda. Itu cuma masalah terang. Jadi, fokus aja di exposure value. Ya. Jadi, kalau ada yang ngomong, ISO-nya, Shutter Speed-nya, jangan f-numbernya, ini, itu, ini, itu. Kalau cuma untuk nerangin, wes, anggap angin lalu. Karena zaman, itu udah kelihatan, nggak ngerti apa itu yang namanya exposure value. Ya. Sekarang ini sudah zamannya, V-D4, V-D5, sudah nggak kayak dulu. Sekarang semua pakai exposure value. Selesai. Sesimpel itu. Mikirnya. Nggak usah bingung dengan f-number, Shutter Speed, or ISO. Kalau, bicara, tingkat terang. Ya. Tapi, kalau kita bicara bokeh, tingkat blur, itu, semuanya dikontrol oleh f-number. Sedikit tentang f-number, ya. Kalian coba lah, kalau cari-cari di Google, ya. Kalau mau bicara tentang bokeh, Bokeh itu kayak apa sih? Ya kan? Efeknya. Ya kan? Ketik aja, f-number, bokeh, atau apa. Ini, saya nggak akan jelaskan, sampai detail, ya. Cuman, ala kadernya aja. Kalau tak jelasin sampai detail, waduh, 2 jam nggak mari. Nah ini ya. Perhatikan ya. Oke. Nah, kalau kita bicara bokeh, ya, f-numbernya semakin rendah, dia semakin ngeblur. Ya. Kamu bisa lihat, f-1,8. Ya, belakangnya ngeblur banget nih. Ya. f-2,8 nggak sengeblur yang 1,8. Yang 4, lebih tipis lagi ngeblurnya. 5,6 lebih tipis lagi. Nggak sampai pecah semua, gitu ya. 16, malah kayak hampir nggak ngeblur. 22, tambah kayak nggak ngeblur sama sekali. Tetap, ini kelihatan ngeblur, tapi karena apa? Jarak antara bunga ini dengan pohon itu jauh sekali, sebetulnya. Ya. Seperti itu. Itulah bokeh. Nah, ini kayak ini, saya bisa ngomong, f-numbernya rendah sekali, sekitar 1,8. Kenapa? Kamu bisa lihat, bunga ini, ini nggak ngeblur, ini terang. Terus kemudian ada yang di satu, padahal kelihatannya bunganya di satu layer, di satu titik yang sama, dari kiri ke kanan, tapi ada yang, ini ngeblur ternyata. Ini yang nggak. berarti itu menunjukkan bunga yang sangat berdekatan pun, masih ada yang ngeblur, ada yang nggak. Itu berarti f-numbernya rendah sekali. Seperti itu. Nah, itu makanya dinamakan depth of field. Depth, ada di kedalaman. Depth itu kedalaman. Nanti saya akan adakan sesi deh, kapan. untuk jelasin f-numbernya. Jadi, it's all about camera, nanti saya coba create session. Don't worry, still for free. Karena ini juga fundamental. Just for fun aja. Supaya kita bisa kumpul-kumpul. Ini salah satunya juga, ini f-numbernya juga cukup rendah. Tapi dia nggak terlalu rendah. Kenapa? Kamu bisa lihat ya, ini ada alasannya, kenapa cewek ini, posisinya dia nganur rambut begini, karena secutnya pasti lebih maju daripada kepala, kan? Nah, kamu bisa lihat. Ini, bunga yang berdekatan aja ini ngeblur, ini nggak. Sedangkan, posisi dua bunga ini sebetulnya sangat berdampingan. Cuma depan belakang dikit, tapi yang belakang agak ngeblur. Sedangkan kalau yang ini, antara kepala, yang paling maju dari posisi kepalanya adalah ujungnya hidung, sama si kode ini, ini termasuk jauh, tapi tidak terlalu ngeblur. Berarti bisa dikatakan f-numbernya mungkin sekitar 2,8. Jadi, nggak sampai benar-benar 1,4. Seperti itu. Kenapa kok saya tahu? Karena saya suka sekali dengan f-number 2,8. Kuncinya f-number 2,8, kalau kita nggak bicarakan depth, adalah bagian belakangnya ini. Bisa lihat ya. Ini creamy banget. Kayak creamy gitu loh. Ya, seperti itu. Ya, kalau ini kan nggak terlalu ya. Saya nggak terlalu suka ini. Terlalu ngeblur. Bentuknya masih ada 2,8. Kelihatan agak bentuknya ada, tapi creamy banget dibandingkan yang ini. Ini kan ngeblur banget. Eh, yang cowok, lihat belakangnya, bukan lihat ini ya. Lihat ininya loh. Bukan ini. Ya, yang cowok-cowok. Kalau yang cowok, pasti lihat yang ini. Kalau kalian suka video ini dan menunjukkan value kepada kalian, silahkan berbagi, like, subscribe ke channel ini. Dan tag your friends dan leave a comment. Saya Rinaldo dari 2G Studio dan saya akan jumpa di video lain.